7 Modus Pencurian Smartphone Yang Wajib Kamu Ketahui Pernahkah kamu menjadi korban pencurian smartphone? Jika pernah, tentunya hal tersebut sangat mengesalkan. Tak mau kejadian tersebut menipah kamu, bukan? Untuk menghindari diri menjadi korban pencurian smartphone, kamu harus selalu berhati-hati dan mengetahui modus pencurian yang biasa dilakukan oleh si pencuri. Berikut adalah beberapa modus pencurian yang biasanya dilancarkan oleh penjahat. Mengalihkan Perhatian Korban Untuk bisa merebut smartphone seseorang, pencuri biasanya menunggu korbannya lengan. Caranya dengan mengalihkan perhatian calon korban, misalnya dengan membuat gerakan aneh atau menjatuhkan satu benda di depannya. Kalau perhatian korban sudah terpecah, biasanya pencuri dengan cepat mengambil smartphone korban. Mengajak Ngobrol Korban Mengajak Ngobrol Korban adalah bentuk lain dari pengalian perhatian korban. Biasanya modus ini dilakukan di tempat umum dalam bentuk menanyakan waktu, minta tolong memegangkan sesuatu, dan lain-lain. Begitu korban lengah, si pencuri langsung mengambil smartphone korban lalu menghilang. Menyembunyikan Tangan Penjurian smartphone kian marak dilakukan di tempat-tempat ramai. Salah satunya adalah di transportasi umum. Contohnya saja, saat berada di angkot yang penuh, pencuri menyembunyikan tangan mereka di bawah tas, lalu merogot tas calon korban untuk mendapatkan smartphone. Modus ini juga bisa diterapkan di komputer lain, yakni saat si korban sedang bergesak-gesakan dan tidak sadar ada orang yang telah mengincar smartphone-nya. Jam Red Pasti kamu sudah tahu ada pencuri yang menggunakan modus jam red, yakni mendekati korban yang asik main smartphone, merebut paksa, kemudian lari secepat mungkin. Meski modus ini sudah jamak dilakukan di tempat umum, kamu tetap harus waspada agar tidak jadi salah satu korbannya. Pura-pura tabrakan Modus lain yang biasa dilakukan oleh pencuri adalah pura-pura tabrakan lalu mengambil smartphone korban. Ya, ini memang biasa dilakukan pencuri di film. Meski kelihatannya seperti adegan drama, kamu harus selalu berhati-hati terhadap pencuri yang melancarkan modus semacam ini. Gerombolan Pencuri Di kota besar seperti Jakarta, modus pencuri gerombolan dapat ditemui di bis kota atau kereta api. Di bis kota misalnya, para pencuri akan memenuhi pintu mis, memepet korban, lalu diam-diam mengambil smartphone korban. Begitu mendapatkan smartphone, pencuri yang satu akan menyerahkan ke pencuri lain, kemudian secara estafet membawa smartphone tersebut menjauh dari korbannya. Kami yang sering naik bis kota patut waspada jika dalam bis kosong ada beberapa orang memepet kamu. Lebih baik segera turun dari bis sebelum smartphone raih. Menunggu korban tidur Menggunakan darahan umum pastikan untuk tidak tertidur saat tidak ada di angkutan umum, sebab modus menunggu korban tidur lalu mengambil smartphone juga bisa dilakukan pencuri. Modus ini terbilang mudah, tapi kamu patut berhati-hati dan pastikan untuk tidak tidur di angkutan umum untuk memastikan keamanan smartphone kamu. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih telah menonton!